Halo teman-teman selamat datang kembali di Hope jadi sesuai judul video ini dan juga sesuai dengan barang yang ada di tangan saya jadi saya hari ini mau unboxing dan review juga unit airduster ini dari Zola ya dari Zola ini jadi sebelumnya saya emang lagi nyari airduster buat komputer saya yang udah udah mulai kotor dan emang udah kotor banget yang tentunya pengaruh banget ke ke performance dari komputer itu ya Nah jadi tadinya saya cek-cek di marketplace itu ada atnya dan juga ada opolar yang paling banyak dibeli orang dan banyak-banyak juga reviewnya di YouTube terus setelah Scroll Scroll saya nemu merek Zola yang biasanya ini produk ke dia produk-produknya itu adalah produk-produk smartphone dan juga komputer peripheral ya jadi aksesoris-aksesoris gitu dan dia juga ada produk airduster ini jadi saya penasaran saya pengen nyoba karena memang belum ada juga reviewnya di YouTube jadi ini dia eh untuk packagingnya ini packaging Cardboard ya cuma Zola nya pun disini mereknya ditempel gini aja senior duster ada compact and portable long battery life type-c charging dan powerful blowing nah disini sama ya type-c fast charging for working mode clean for keyboard clean for computer face dan disini ada eh speknya type-c charging 5 volt 2 ampere rated powernya 68 watt output air flownya 4,5 sampai 8 KPA Max working temperaturnya 10-50 derajat charging temperaturnya sama dimensinya segini ya high weight yaitu 450-500 gram nggak lama-lama kita langsung buka aja disini ada segelnya Zola tapi ini juga udah agak usang mungkin karena emang nggak terlalu banyak kali ya orang yang butuh kayak gini atau yang beli kayak ginian kali ya jadi keluarin aja ini mah Oke sudah kosong kartusnya ini ada ucapan terima kasih ini ya dari Zola dan ada kartu garansinya nah salah satu alasan kenapa saya juga beli yang merah Zola karena garansinya lebih jelas ya daripada merek hatinya dan juga merek popular gitu walaupun sama-sama tentunya kita tahu ini adalah produk-produk Cina semua sama aja itu Oke sama ini kartu garansi terus ini ada user manual Hai ini Hai sama ya seperti tadi spesifikasinya di depan ini ada ada beberapa nozzle-nya pilihan nozzlenya yang bisa kita pakai terus ini ada type-c charging kabel dan ini dia uniknya mirip-mirip sama air dryer ya semuanya lebih berat lebih kokoh ya ini walaupun dia materialnya ada plastik kayak gini tapi ini terlihat kokoh Oke jadi disini ada mereknya Zola tuh disini ada buat nozzlenya juga disini ada untuk exhaust nya ya disini ada type-c charging nya sender tombolnya nah di bagian bawahnya ada sama ya Zola air duster model 7f model ZF68L inputnya 5V output powernya 68W Max baterainya 6000 mAh jadi besar banget nih ya kita buka jadi ini air duster ini punya tiga speed kalau kita tekan yang lama yang lama dia akan nyala dan otomatis langsung ke speed 1 kalau ditekan lagi dia bakal speed 2 tekan lagi speed 3 dan kalau mau matiin kita tinggal longpress aja kita coba nyalain dulu ya semoga masih ada baterainya ada baterainya nih ya nah ini lihat ya lumayan cincang ya ini sampai kabur semua dan ini juga ada lampunya kalau temen-temen lihat sekarang cincang ini speed 2 kemudian kita mencet speed lagi dia bakal marah kita mau coba kekuatannya nih ya saya mau coba kita taruh HP disini nih ya saya coba pakai speed 1 bisa gerak ya HP ya jadi emang cukup powerful ya untuk kekuatan anginnya sendiri ini emang cukup besar sekarang hasilnya selamat datang selamat menikmati nah untuk dari materialnya sendiri seperti yang tadi saya sudah sebutin ini materialnya plastik ya dan tetap terlihat cukup baik enggak terlihat murah dengan finishing made dan juga di sini ada aksen-aksen jaring untuk grip dan sama juga untuk untuk nozzle-nozlenya ini juga sama dari plastik dengan aksen made nah cuma ini sih ya yang menurut saya jadi masalah itu kalau dia disimpan karena enggak ada pelindung buat tombol powernya jadi ada baiknya ininya disimpan dan kita nanti lakban lagi sendiri karena takut-takut nanti kepencet di dalam mulai jadi buyar semua atau bahkan bisa tidak terlalu panas kalau misalnya kelamaan jadi rusak air dasar ini jadi air dasar ini tentunya enggak cuma buat komputer ya tapi dia juga bisa untuk dashboard ataupun interior mobil terus bisa untuk laptop bisa untuk keyboard ataupun bagian-bagian yang sulit buat kita bersihin ya Jadi dengan ditiup kasih kotornya juga bisa keluar umumnya untuk di alat-alat elektronik ini sangat mudah banget digunakan untuk mengebersihinnya gitu dan salah satu kelebihannya lagi adalah dia cordless jadi enggak perlu kabel enggak ribet kita bisa bawa kemana-mana walaupun agak lumayan berat ya tapi lebih praktis kalau enggak harus pakai kabel gitu ini juga bisa dipakai buat ngisi balon ataupun kolam renang anak ataupun yang harus diisi dengan angin ya mungkin seperti bola gitu juga bisa selamat menikmati selamat menikmati Nah nanti kita bakal coba komputer saya yang udah kotor kita bakal bersih-bersih sekalian lihat ini efektif apa-apa enggak gitu ngebersihnya ya 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 Terima kasih telah menonton!